Untuk sekarang ini, menembus market cap dari Ethereum itu suatu hal yang sangat mustahil. Gak tau ya, semisal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin ada perombakan kripto. Dan juga jangan lupa to join channel telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini, saya sering banget berbagi sinyal kripto karensi dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa harga dari Sunbox. Karena banyak banget yang request, Bang coba dong analisa harga untuk Sunbox, bisa gak sih tembus 100 dolar? Bang, kira-kira Sunbox kapan ini? Tunggu 10 dolar? Dan lain-lain. So, di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa probabilitas dari harga Sunbox. Dia itu jika dibandingkan dengan market cap Ethereum, maksimal price-nya itu bisa sampai ke angka berapa. Tapi, disclaimer dulu bahwa teknik analisa yang saya gunakan di video ini itu benar-benar teknik yang sederhana. Yaitu dengan membandingkan market cap target dari Sunbox dibandingkan dengan market cap Ethereum saat ini. So, saya harap di sini kalian sudah paham ya. Yang saya bahas di sini adalah probabilitas maksimal harga dari Sunbox jika dibandingkan dengan Ethereum. Oke ya? Lanjut, biar gak terlama kita langsung aja menghitungnya ya. Dan seperti biasa, di sini kita menggunakan Anode Pad. Karena saya gak jago menggunakan Microsoft Excel. Dan di sini pertama kita harus menemukan nih, price now dari Sunbox. Kita langsung aja di sini tulis harga Sunbox sekarang itu 6,4 dolar. Di sini kita langsung 6,4 dolar. Kemudian price target kita adalah 100 dolar. Jadi di sini kita itu mencoba untuk menghitung, bisa gak sih kira-kira Sunbox itu ke harga 100 dolar? Apakah itu harga yang realistis atau harga yang sekedar halu doang? Nah, itu kita coba cek ya. Nah, selanjutnya di sini kita harus melihat berapa sih kelipatan yang diperlukan oleh Sunbox untuk mencapai harga 100 dolar. Di sini kita langsung menggunakan kalkulator 100 dibagi 6,4. 100 dibagi 6,4 sama dengan 15,6. Kita tulis langsung 15,6. Kemudian selanjutnya di sini kita menemukan market cap dari Sunbox sekarang. Market capnya sekarang adalah 5,7 miliar dolar. Nah, di sini karena sudah masuk ke perhitungan miliaran dolar, artinya kita bisa lebih mudah menghitungnya karena kita cukup menulis 5,7. Di sini kita tulis langsung 5,7. Oke, kemudian market cap target dari Sunbox itu ketika mencapai harga 100 dolar. Jadi berapa nih? Nah, itu kita kalikan aja. Kelipatan dikali dengan market cap sekarang. Jadi 5,7 ya. Salah. Bentar, betul nggak sih? Oh iya 5,7. 5,7 dikali 15,6. 15,6 dikali 5,7 sama dengan 88,9 bilion. Kita tulis 88,9 bilion. Jadi, jika sekarang kita memiliki harapan agar Sunbox itu bisa ke titik 100 dolar per satu tokennya, market cap yang harus dicapai adalah 88,9 miliar dolar. Nah, selanjutnya di sini kita harus tahu nih berapa sih market cap dari Ethereum. Nah, di sini. Dan mungkin kalian tuh pada tanya, Bang, kenapa patokannya selalu Ethereum? Jadi gini. Untuk saat ini, bisa dibilang coin crypto yang itu impossible untuk dilewati adalah Ethereum. Kenapa? Karena dari segi utility-nya, Ethereum itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dari segi user, dari segi proof of history-nya, dan lain-lain. Jadi, saya rasa untuk sekarang ini, menembus market cap dari Ethereum itu suatu hal yang sangat mustahil. Nggak tahu ya, semisal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin ada perombakan kripto, tapi yang pasti untuk sekarang, Ethereum market cap itu adalah suatu hal yang mustahil ditembus oleh kripto lainnya, terutama kripto yang bukan blockchain. Kalau mungkin Solana, kemudian BNB itu mungkin ya, ada kemungkinan bisa bersaing dengan Ethereum. Tapi kalau kripto yang itu masih nempel di blockchain yang lain, ya lebih impossible lagi. Oke lanjut, di sini kita cek market cap dari Ethereum ya, yaitu 482 miliar, atau 482,7 bilion. Kita langsung tulis ya. Berapa tadi? 482,7. 482,7 bilion. Nah sekarang kalian tinggal lihat, apakah market cap target dari sandbox itu lebih besar atau lebih kecil dari Ethereum? Jika lebih besar, artinya harga 100 dolar untuk sandbox itu harga yang terlalu nggak realistis, alias halu, alias susah ditembus. Sedangkan jika market capnya itu berada di bawah dari Ethereum, angka 100 dolar untuk sandbox itu adalah suatu hal yang pasibel atau realistis. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa market cap target dari sandbox itu 88,9 dan itu jauh berada di bawah market cap dari Ethereum. So, di sini bisa kita simpulkan, jika kalian berharap sandbox itu mencapai titik 100 dolar per satu tokennya, itu adalah suatu hal yang realistis. Dan bahkan kita coba cek lagi ya, berapa sih harga maksimal dari sandbox jika kita bandingkan dengan market cap Ethereum? Kita coba hitung 482,7 dibagi 5,7 ya. 5,7 sama dengan 84,6. Nah, ini kita coba kalikan 84,6 dikali 6,4. 6,4 sama dengan 541. Dan bahkan jika kita mengacu pada market cap dari Ethereum, harga maksimal dari sandbox itu bisa mencapai titik 541 dolar per satu tokennya. Jadi menurut saya, target 100 dolar itu ya target yang pasibel. Sedangkan kalau kita cek target maksimalnya, untuk saat ini sandbox itu masih pasibel jika mencapai target 500 dolar per satu token. Oke ya, itu dari segi probabilitas harganya. Tapi yang nggak tahu apakah sandbox ini benar-benar bisa mencapai angka tersebut, atau nggak, itu beda cerita lagi ya. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan harga dari suatu cryptocurrency. Seperti dari segi burning, kemudian dari segi projectnya, dari segi partnershipnya, dan lain-lain. So, disini saya cuma ingin menghitung harga probabilitas dari suatu token dibandingkan dengan market cap dari Ethereum. Apakah harga tersebut itu harga yang realistis atau harga yang halu? So, itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian yang kepo dengan probabilitas harga dari sandbox. Itu harganya berapa sih? Apakah 100 dolar itu realistis atau halu? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you.